Intro Hey sahabat kece, selepas Olimpiade Tokyo 2020, sederet turnamen siap menanti pebulu tangkis Indonesia, baik turnamen atas maupun menengah. Dan berikut daftar wakil Indonesia yang akan bertanding di Chinese Taipei Open 2021. Pada turnamen ini, sejumlah pebulu tangkis muda akan ambil bagian termasuk Christian Adinata. Dikutip dari Indosport, Federasi Belu Tangkis Dunia atau BWF, kembali melanjutkan kalender turnamen internasional setelah perhelatan Olimpiade Tokyo 2020 yang akan ditutup hari ini Minggu 8 Agustus 2021. Sejumlah kejuaraan belu tangkis masih akan terus bergulir meski tetap dikepung oleh pandemi COVID-19. Tercatat, setelah Olimpiade 2020, akan ada ajang Korea Open 2021 yang berlangsung dari 30 Agustus hingga 5 September 2021. Selang dua hari kemudian, akan ada kejuaraan Chinese Taipei Open 2021. Kejuaraan dengan kategori BWF World Tour Super 300 ini akan bergulir pada 7 hingga 12 September 2021. Pada ajang ini, peraih medali perak Olimpiade Tokyo 2020 asal Chinese Taipei, Tai Suying dipastikan tampil. Terlihat pula, andalan dari India, pusarlah penkata sindu yang meraih medali perunggu di Olimpiade Tokyo. Berbeda dengan Korea Open 2021 yang bakal dihadiri sejumlah pebulu tangkis Indonesia papan atas. Pada ajang Chinese Taipei Open 2021 ini, Indonesia hanya mengirimkan pasukan muda. Dilansir dari situs resmi PB Jarum, ada nama-nama seperti Bobby Setiabudi, Shabda Perkasa Bilawa yang akan mengusung merah putih di Chinese Taipei. Di samping itu, ada juga Christian Adinata dan Jonathan Ramli juga Karono. Meski demikian, posisi para pemain muda ini masih dalam daftar tunggu. Mereka dapat tampil bila ada pemain peringkat di atasnya yang mundur. Dari Tunggal Putri, Nandini Putri Arumni terdaftar bersama dengan para pemain muda lainnya seperti Stefani Wijaya dan Asti Dwi Widyanigrum. Dari ketiganya, baru Asti yang sudah dipastikan sebagai peserta turnamen. Sedangkan Nandini masih menempati daftar tunggu keempat dan Stefani Wijaya di daftar tunggu pertama. Febri Ana Dwi Puji Kusuma bersama dengan pasangannya Amalia Cahaya Pratemi juga akan memimpin tim Indonesia pada sektor ganda putri. Selain Febri Amalia, ada juga Nita Violina Marwah Putri Syaika, Triola Nadia dan Melani Mamahit, dan Jasita Putri Miantoro dan Lani Triamayasari. Di ganda campuran, Indonesia diwakili oleh dua pasangan. Mereka adalah Rehan Novel Kus Haryanto dan Lisa Ayu Kusumawati dan Andika Ramadiansyah dan Marcella Giska Islami. Pada sektor ganda campuran, tidak terdapat satupun pasangan yang ada pada sepuluh besar dunia di kejuaraan ini. Sejauh ini, hanya dua pasangan Malaysia, Tan Kian Meng dan Lai Peijing, juga Go Sun Huan, Lai Seven Jemi. Jadi pasangan peringkat tertinggi yang ambil bagian. Sementara di sektor ganda putra, Indonesia hanya diwakili oleh pasangan non-Platnas Gabriel Kristoper Wintan Wijaya dan Galuh Dwi Putra. Dan berikut daftar wakil Indonesia di Chinese Taipei Open 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!